Perhitungan pakan dengan software WinFit ini sangatlah mudah. Anda tinggal masukkan bahan pakan yang Anda buat. Mari kita langsung eksekusi. Pertama-tama kita buka dulu program WinFit-nya. Kemudian klik New Wheatblank Fit Store. Setelah itu klik Fit Store. Kemudian masukkan nilai nutrisi setiap bahan pakannya. Bagaimana cara mengisinya? Silahkan klik Add Ingredient. Contoh saya akan masukkan bahan pakan yaitu konsentrat 144. Kemudian klik OK. Setelah itu masukkan nama nutrisinya. Cara memasukkannya yaitu klik Add Nutrin. Sebelum Anda klik Add Nutrin, Anda harus sorot di kolom Nutrin-nya. Di situ sudah ada nama Dry Meter% E. Karena menggunakan bahasa Inggris sebaiknya Anda merubahnya menjadi bahasa yang Anda mengerti. Saya akan merubahnya dengan nama bahan kering. Cara merubahnya yaitu, klik Renum Nutrin kemudian klik di kotak kosong dengan nama bahan kering. Setelah itu klik OK. Setelah itu isi batas minimalnya di kolom Values. Saya akan mengisinya dengan minimalnya bahan kering yaitu 80%. Kemudian di kolom Nutrin-nya selanjutnya diisi dengan nama Protein Kasar. Caranya klik Add Nutrin kemudian isi dengan nama yang Anda inginkan. Saya akan isi dengan nama Nutrisi Protein Kasar. Kemudian klik OK. Setelah mengisi di kolom Values dengan hasil perhitungan dari laboratorium. Kemudian saya akan mengisi protein kasarnya 38%. Dan seterusnya. Kemudian masukkan nominal dari harga bahan pakan per kilogramnya. Di kolom Price per Unit Weight, saya akan masukkan harga konsentrat per kilogramnya sebesar 9.000 rupiah. Setelah semuanya diisi di kolom Nutrin-nya. Kemudian kita simpan dengan cara. Klik Save. Beri nama sesuai yang Anda inginkan. Saya akan beri nama Nutrisi Pakan. Mari kita coba. Saya sudah memasukkan bahan-bahan pakan yang saya ingin buat. Klik centang pada bahan-bahan yang saya akan buat. Saya akan membuat bahan pakan polar, bekatul, jagung giling, konsentrat. Kemudian klik OK Go Back. Jika Anda ingin membuat pakan untuk bebek petelur atau pedaging, maka Anda harus mengetahui kebutuhan nutrisi untuk bebek petelur dan pedaging. Saya akan membuat pakan untuk bebek petelur. Perhatikan tabel sebelah kanan. Saya akan memasukkan batas minimal dan maksimal di kolom Nutrin. Kemudian klik Asfit Basis. Setelah itu saya akan isi jumlah kilogram bahannya. Perhatikan tabel di sebelah kiri. Konsentrat 144 sebanyak 40 kilogram. Untuk polar sebanyak 10 kilogram. Bekatul sebanyak 5 kilogram. Jagung giling sebanyak 55 kilogram. Kemudian klik Formula. Perhatikan tabel sebelah kanan. Lihat di bagian Analisis. Itulah hasil perhitungannya. Kemudian klik Save. Bagaimana mudahkan cara menggunakan software ini? Jika Anda mau menggunakan software ini, silakan download software-nya. Linknya ada di deskripsi. Video ini saya buat hanya untuk kepentingan para peternak baik itu untuk ternak ayam, ternak bebek, ternak sapi, ternak kambing, atau ternak babi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.